Polisi tangkap pelaku pembacokan hingga menawaskan korban di Cianjur, pelaku sembunyi di Bogor. Cianjur jajaran Satres Krimpores Cianjur mengamankan surya, pelaku pembunuhan terhadap sopian di Kampung Babakan Bandung, Desa Garmana, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Pelaku diamankan di tempat persembunyian di Cilungsi, Kabupaten Bogor, Jumat 15 Maret 2024 dini hari. Kasatres Krimpores Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, pelaku kabur ke tempat persembunyiannya setelah melakukan aksi pembacokan. Ini mengakibatkan korban meninggal dunia pada selasa 12 Maret 2024. Kini pelaku sudah kami amankan, ucap Tono kepada wartawan, Jumat 15 Maret 2024. Selain itu, lanjut dia, jajarannya juga berhasil mengamankan sejumlah barang dukti senjata tajam berupa golok di tempat persembunyiannya. Saat ini pendidik unit 1 Jatang Ras masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, memintai keterangan dari pelaku, kasus ini akan terus kami dalami, ucapnya. Film L40, tetangga pelaku mengatakan, Surya tidak hanya membacok Sopyan hingga tewas. Namun pelaku juga diketahui membacok dua orang korban yang hendak menagi hutan. Saat kejadian tersebut, pelaku juga sempat membacok dua korbannya lainnya. Kedua korban hanya alami luka sabetan senjata tajam pada bagian kakinya, lalu keluar dan kabur dari rumah pelaku, katanya. Sopyan 45 tewas dibunuh di Kampung Babakan Bandung, Desa Garmana, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Selasa 12 Maret 2024 dini hari. Kejadian tersebut berawal ketika Sopyan bersama keponakannya menagih hutan kepada Surya, yang merupakan teman yang hutan yang ditagih sebesar 3,5 juta. Kapolsek Karang Tengah, Kompol Toha, membenarkan adanya kejadian pembunuhan di wilayah hukumnya. Korban tewas di lokasi kejadian setelah sempat merangkap keluar rumah pelaku dengan kondisi luka yang mengenaskan dan dipenuhi darang, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih.